ini yang kecil oke di sesi kemarin di konten yang sebelumnya kita sudah menjelaskan terkait penggunaan obat nebulaser atau alat sorry alat nebulaser untuk mengatasi penyakit asma seperti yang dijelaskan kemarin nah ini seperti ini alatnya yang kemarin kita sudah unboxing ini adalah alat untuk digunakan anda di rumah jadi ketimbang anda ke puskesmas atau ke rumah sakit setiap saat anda asma anda lebih baik menggunakan alat ini sendiri di rumah karena sekarang masa pandemi atau corona dikit-dikit kalau anda asma nanti harus di rapid rapidnya aja biayanya berapa apalagi swab biayanya berapa alatnya ini insya Allah lebih murah daripada biayanya rapid dan swab jadi enak kalau memang anda asma sudah jelas-jelas asma anda harus menggunakan ini di rumah sedangkan untuk di perjalanan yang portable yang bisa masuk ke kantor masuk ke tas anda bisa menggunakan ventolin ini salah satu contoh produk inhaler untuk asma keluaran dari PT GSK yang isinya ini adalah salbutanol oke kita nanti akan unboxing produk ventolin inhaler yang nanti sangat pasti sangat berguna bagi anda yang punya asma atau menderita asma yang bisa anda bawa kemana-mana di perjalanan anda oke jangan lupa aktifkan tanda loncengnya terlebih dahulu oke ini produknya ventolin inhaler yang isinya adalah salbutanol oke kita coba unboxing ini masih segel ini masih baru ini oke kita lihat kayak apa di dalamnya nah nah kayak ini ini ada 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 panduannya terkait cara penggunanya ini nah kita penting bisa anda baca-baca sendiri saya demonstrasikan untuk saat ini jadi alat ini nanti masuk ke mulut kemudian disemprotkan dari atas ini disini ada penutupnya nah di dalam ini kita masukkan ke mulut yang ini yang ini yang ini berisi obat ini kita pencet nanti jadi kita posisikan gini kita ini kemudian kita pencet dan tahan selama sekitar 2 detik bisa 1 semprotan atau 2 semprotan tergantung nanti dosis yang dibutuhkan anda nah ini ini bila habis ini sekali pakai ini jadi bukan bukan isi pulang ini ventolin inhaler oke ini isinya adalah salbutamol jadi salbutamol itu obat untuk asma ini sangat portable sekali ini bisa masuk kantong ya misalnya anda perjalanan bisa masuk ke dalam tas ataupun kantong dan bisa dibawa kemana-mana jadi kalau anda punya asma apalagi sekarang pada saat pandemi gejala-gejala asma itu kan diidentikan dengan gejala-gejala corona atau covid-19 jadi lebih baik anda menyediakan obat ini obat ini bentuknya nebul sehingga kerjanya lebih cepat ketimbang bentuk tablet ataupun sirup jadi ini reaksinya obat ini cepat ketimbang anda harus meminum misalnya anda di dalam kendaraan kemudian anda asmanya anda kambuk bila anda meminum obat masih mencari air dan sebagainya dan obat itu tidak akan langsung bereaksi kalau bentuknya simprot inhaler ini karena partikelnya kecil ini reaksinya otomatis akan lebih cepat ketimbang bentuk sediaan obat yang lainnya seperti tablet maupun sirup bentuknya seperti ini oke demikian info produk tentang Ventolin inhaler jangan lupa like comment and subscribe terima kasih